Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Eh bro, sis, ini ada peluang nih buat lo nih Terus kemudian mereka bertanya, berapa persen? Sekian persen Benerlah, akhirnya dil-dilan terjadi sekian persen Dikasih ke tempat mereka Tapi seringkali yang terjadi apa? Sering gak teman-teman mengalami suatu kejadian seperti ini? Anda mendapatkan sesuatu peluang Yang ternyata peluang itu bukanlah milik Anda Atau Anda tidak di dalam bidang bisnis itu Atau sebaliknya Sering gak kejadian Ternyata kartu peluang Anda Itu ternyata di tempat tangannya orang lain Nah apa yang sering kita lakukan? Ini yang kebanyakan ya, yang kebanyakan Mudah-mudahan bukan Anda Dan bukan saya juga Ini yang kita lakukan seringkali Kita akan menjual peluang tersebut Eh bro, sis, ini ada peluang nih buat lo nih Terus kemudian mereka bertanya, berapa persen? Sekian persen Benerlah, akhirnya dil-dilan terjadi sekian persen Dikasih ke tempat mereka Tapi seringkali yang terjadi apa? Peluang itu setelah deal dengan kita Katakanlah nih ya 10 persen komisi buat kita Nah kemudian Dimasukkan penawaran Ketempat si perusahaan A Karena kita sudah mematok 10 persen Harganya jadi naik dong Yang tadinya harganya misalkan Unit satuannya adalah 1 juta Jadi 1 juta seratus Karena ada kos kita yang ditambahkan Nah pada saat dinaikkan 1 juta menjadi 1 juta seratus Sudah gak masuk lagi harganya Alias terjadi markup price Gak masuk, akhirnya apa? Dia gak mendapatkan peluang itu Saya pun tidak mendapatkan peluang itu Atau Anda yang mencaloin tidak mendapatkan peluang itu Nah Ini akhirnya semuanya dapat peluang Anda dapat 10 persen Tapi 10 persen hanya sebatas penawaran Oke baik Perhatikan skenario kedua Pada saat ya Anda mendapatkan suatu informasi Dan kemudian Anda Berikan informasi itu kepada seseorang Just give gitu loh Without expecting to take Kenapa? Toh itu bukan Peluang Anda Ini adalah peluangnya Saudara Anda Kawan Anda Atau mungkin orang lain Bro sis ini ada peluang nih Buat lo Nah mungkin dia tanya gini Eh berapa persen gue kasih Ketempat lo Lo jangan persen-persen deh Lo kayak Gue kayak calo aja gitu Ini terjadi Beda lagi Pada saat Anda mendapatkan peluang tersebut Yang bukan Milih Anda Atau bukan Usaha Anda Kemudian Anda memberikan kepada orang lain Baik yang Anda kenal Ataupun yang tidak Anda kenal Asalkan Anda mengerti kredibilitas orang itu Ini penting sekali ya Mereferensikan kepada orang kredibel Itu juga menjaga nama baik Anda Karena kalau Anda mereferensikan sebarang orang Nanti Anda juga akan mengecewakan pelanggan Anda Atau calon pelanggan Anda tadi itu Nah setelah Anda mengerti bahwa orang ini kredibel Anda berikan peluang itu kepada dia Just give without expecting to take Apa yang terjadi? Terjadi ikatan persaudaraan Besok bisa jadi Hal itu terjadi pada dirinya dia Memberikan kepada Anda Atau mungkin dia tidak mendapatkan peluang yang Anda miliki Tapi mendapatkan peluang yang orang lain miliki Yang bukan milik dia Nah karena dia sudah pernah mendapatkan kebaikan Kebaikan itu menular Ketulusan itu juga menular Dia akan berbuat sebuah Seperti yang Anda lakukan Mungkin ya Mungkin tidak Ya mungkin Anda ketemu sama orang yang kapitalis Tapi saya yakin Bahwa Keberkahan dari apa yang Anda lakukan Tidak akan pernah meleset Karena itu akan berdampak pada diri Anda Meskipun kepada orang yang salah sekalipun Oke Jika ini Anda lakukan secara konsisten Kita melakukan secara berjamaah atau bersama-sama Saya yakin Kapitalisme itu akan tumbang Kenapa? Karena salah satu Fondasi yang meruntuhkan kapitalisme itu sendiri Itu adalah ketulusan Kebalikannya adalah Keserakahan Dan oportunis Oke Jadi Give without aspect to take Masuk akal kan? Sangat masuk akal Apa yang terjadi Pada saat Anda melakukan hal itu? Terus-menerus Anda lakukan Terus-menerus Anda lakukan Terus-menerus Anda lakukan Anda mempunyai kredibilitas Anda Satu Memberikan solusi Misalkan ini Adi Adi dikenal sebagai seseorang Yang pemberi solusi Baik solusi itu Adapada dirinya Ataupun kepada orang lain Pokoknya datanglah ke tempatnya dia Penjual seperti ini Seperti pernah saya katakan Di tempat simply selling Ini disebut namanya Tipe konsultan Apa itu tipe konsultan? Aku kangen dengan dia Ya Dia dikangenin Seorang sosok Yang dikangenin Kalau ini dia membuat Suatu perusahaan Perusahaannya Juga terbranding Perusahaannya Nganginin Perusahaan yang memberikan solusi Meskipun kembali lagi Solusi itu belum tentu Pada dirinya Tapi setiapnya Orang sudah percaya Pada dia Tapi ini Pilihan Anda Dan ini Pilihan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!